Intro Kita balik lagi di Daddy's Corner Tapi kita sekarang ada di White Room So, the idea is simple buat anda yang ada di rumah juga Kita akan kasih lihat gambar Sebenernya gambar ini diambil dari cuplikan video yang kita potong Ide nya adalah kalian melihat gambar Lalu menceritakan menurut kalian gambar ini gambar apa Of course it will be tricky Karena gambarnya pasti ada kelanjutannya Tapi disitu adalah idenya Bahwa kita tidak bisa menilai sesuatu Hanya melihat satu gambar yang di-freeze dalam kehidupan seseorang Apapun itu So, let's see Regen, kita kasih lihat gambar pertama coba Regen dulu ya Pacuan kuda Tuh, marah dia Pacuan kuda Pacuan kuda Ini ngasih tau itu doang kan? Iya, tapi apa yang terjadi gitu loh Orang balapan kuda Terus Ada cewe ada cowok Ada cewe ada cowok Yang cowoknya ngeledek Ngeledek, abis ngeledek Gitu-gitu Itu kan kayak ketawa tuh mukanya Semudah itu ya cara berpikir anda ya Cewe naik kuda cowoknya mau jatuh Cewenya kaget Itu aja sih Ya abis Apa lagi, apa lagi? Anda terpengaruh sama Regen Ini kayak film sih Kayak film ya Sebenernya ini bukan film Dan ini juga bukan pacuan kuda sembarang Pacuan kuda Ini pacuan kuda Yang dibuat Untuk mencari jodoh Gimana? Gimana? Jadi ini saya bacain ya Ini adalah tradisi suku Kazak di negara Kazakstan Yang namanya adalah Kizku Atau dikenal dengan nama Kizkuma Yang artinya adalah Dia tradisi berkuda Dengan nuansa romantik Untuk pria dan wanita cari jodoh Jadi caranya lucu Caranya lucu Aturannya kalau pria bisa nangkep Yang cewek di kuda Dia akan mencium wajah si perempuan itu Yang jadi lawannya itu artinya terus jodoh Kalau wanita yang nangkep Kalau wanita yang ngeduluin cowoknya Cowoknya kalah Terus wanitanya berhak untuk mencambuk sang pria Dengan cambuknya Tuh Oh demen dicambuk Tapi benar ini pacuan kuda Pacuan kuda benar dong Benar Emang benar Tapi tuh liat ya Jadi ternyata seperti itu Menarik ya Nyari jodoh ada caranya seperti itu Oke kita lanjut aja Oke kita lanjut aja Gambar berikutnya Kasih liat gambar berikutnya Suami berangkat kerja Tunggu-tunggu Ini kayaknya bukan motor deh Ini kayaknya bentor Bentor Dia mau pake helm Tau bentor Tau bentor Tau tau Beca motor Beca motor Apa ini Iya ini lagi mau pake helm Mau berangkat kerja bentor Dipakein helm sama istrinya Kok pake helm Itu yang megang jelas-jelas helmnya dia Yang makin dimanis Abis dikasih sebelum videonya tuh Nih berangkat ya Pake helmnya gitu Terus dia baru mau pake Istrinya naik motor Istrinya enggak Istrinya dirumah aja tuh Karena dia abis ini mau nyuci Yang perempuannya penumpang Yang cowoknya Yang cowoknya ya tadi Yang itu Driver Drivernya gitu Ngep Pake helm Tuh buka Ini menceritakan tentang sebuah tempat Bukan di Indonesia ini Saya kasih tau dulu Ini adalah buruh pabrik teh di India ini Namanya adalah Karimul Hock Dia dikenal sekali disana dengan Ojek Ambulan Dia sudah membawa lebih dari 5 ribu orang ke rumah sakit dalam 19 tahun namanya Dan semuanya gratis Yang si cowok ini Iya jadi kalau misalnya ada orang sakit yang gak mampu pake ambulan dan sebagainya Dia panggil orang ini dan dianterin gratis Kita lihat videonya They are not bikes They are life savers Mereka udah banyak sekali nyelamatin nyawa Dan lucunya adalah sekarang hampir seluruh anggota keluarga Bapak ini Melakukan pekerjaan yang sama Jadi punya bentor ambulan Ini mengkisahkan bahwa ternyata kalau ingin membantu orang gak perlu harus berlebihan Tapi dengan apa yang kita punya bisa Bener Ya udah gambar berikutnya Ada kamera tuh di bawah tuh Tiktokan kali ya Tiktokan Tiktokan ya jaman sekarang kan ya Iya Orang melakukan apapun untuk tiktokan Itu tiktokan Itu jalan-jalan ituan kali apa namanya sih Kayak radio kecil Speaker kecil Terus udah gitu Kayak buat orang juga bisa Kayak lagi Oh oke itu untuk orang Kita putar aja videonya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!